mengkhayal karpet saya ingin dibuji ayu itu solusinya kan ya wiritan ingin suka itu ya solusinya nah yang dia tidak tahu efek negatifnya adalah ini ratawai oleh Allah dengan makna yang digedaki Allah coba santri itu ngaji kan karena roh hukumnya Allah halal haram tapi memang wiritan bisa tidak ada roh halal haram tidak bisa aku serah kelakuan ini ngomong aku serah kelakuan ini angin lunas, semacam-macamnya jadi kisah yang tidak ada hukumnya mengapa lu rukunnya sholat? pitulas pitulas itu nomor pertama tiga itu urutannya pikiran roh itu niat, kiam, takbir apa? tidak niat sederit ngadek oh rasa karena yang darah ini niat itu harus bareng lu gosek lagi ngadek kalau ngadek lagi niat ngadek sih tidak berarti niat mbak ngadek udah seperti ini orang yang tahu mikir ini yang mau jadi halis warga iya malah ini masyur yang mencet itu ada orang sekelompok wiritan dengan pengiran yang sekelompok diskusi halal nanti posisi berdiri sulus tidak ada antaranya rupuk nisfun tidak ada juga sumun rupuk mesra pusing padahal itu hukumnya pengiran kenapa? ini jelas hukumnya pengiran saya ini belajar hukumnya pengiran dari wiritan saya itu belajar hukumnya pengiran sempurna Allah mengistilahnya wiritan itu mau pengiran tapi tidak mengistilahnya hukum itu wasiatnya pengiran wasiat itu barang serius atau tidak serius serius kalau di santri khusus itu itu curiga tidak prospek saya itu itu kalau di santri khusus sering wiritan saya mengharap di sana ini di sana di sana yang seneng jamaah wair atau sinau jadi malah di amok di santri saya itu sering jamaah saya mengharap jangan-jangan seneng pelampiasan apa? tapi masyarakat itu serakadung seneng sinau terus seneng wiritan tapi yang banyak yang banyak yang banyak sebuah kita seneng ilmu wawak asyarakat itu akhirat itu ilmu itu tapi bahaya ini sedang wiritan di situ kadang-kadang harus menghindari hukum Allah tidak siap diterangkan hukum Allah dia bilang kalau jangan berjalan sekitar hal itu jangan bilang jangan berjalan hal ini tidak berjalan apa yang berlaku yang berjalan yang berjalan yang berjalan yang berjalan saya berjalan nanti gini, yang sunat haeat itu piro, yang apat piro, ah tabarara ayo sunat haeat piro, ayo, tidak bisa, tak ada duit saja sunat itu ada piro, ada apat, ada haeat ada apat yang tujuh baru, bisujudis, sahwi, tidak haeat orang, terus tak akan menghitung, menghitung sih, haeat piro, tak ada duit saja maka orang-orang ini mau 100-100 itu karena apa ya, ilmu itu harus ruot karena kalau ini yakin para kanji nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kanji nabi itu bisa sugang, itu sampai wang wiridan, sampai wang ngaji nabi gabung seng, ngaji ngaji itu mesti bener ya, mereka nerak, nah hukumnya Allah, tapi gak dungu, nah sekarang motivasi ada doa itu keinginan kamu apa keinginan agama ini kaya kepengen dibujuh ayu, keinginan islam atau keinginan kamu gak jawab ya, gak usah munafek keinginan kamu, kaya kepengen ureb di duwe, keinginan kamu apa keinginan islam tapi orang yang mulang halal haram bahwa anjing darani haram, babi darani haram itu keinginan islam atau keinginan kamu keinginan islam, mulanya tetap dua ulama, tak jamin kalau ulama itu harus tinggalin nafsu awas ya namanya ulama lu ya orang yang belajar itu ngomong keinginan islam coba aku nerangin, kalau niat aku berdoain untuk kamu apa-apa kalau kalau sholat aku niat, niat aku berdoa, tidak aku berdoa bagi yang mampu, fatih aku berdoa keinginan islam atau keinginan saya? keinginan islam, tapi aku ilang pengirat ilang dengan makna kelakuanmu itu ilang pengirat kau nyawar hutangmu, kau neruti karepmu nah itu jawab lu gak usah peti, seperti kelakuanmu itu biasa, mulai ini tobat, lewat ngaji itu tobat maksudnya ya beritian, tapi wau sak kadare, baru aku belajar halal haram orang yang paling ngomong tentang keinginan islam ya untungnya apa, jajal kaya pulau ni, ujujun rahang, niat aku berdoa, niat aku berdoa, niat niat sholat ga' sah maju fatihah berdoa, maju fatihah sholat ga' sah itu keinginan islam tapi aku bilang, ya Allah, kalau aku ingin di murid, yang sopan, yang murud, itu keinginan saya keinginan saya, aku berdoa, aku berdoa, tapi ya lucu, kalau si sopan itu ya lucu kalau biasa orang sopan, ada apa, sopan, dosa kan, sopan, malah jadi ini terserah, orang sopan, terus berdoa, biasa wajah tidak bisa ulang lagi, orang itu berdoa, biasa kita berdoa, tapi maknanya ini, maknanya ini ahli ulama itu kita berdoa, biasa ketentuan, ketentuannya, misalnya di buju, cerewet terus dia bilang, ya Allah, mungkin-mungkin buju aku ini, dan wanita yang ada sholikat terus berdoa, ketentuannya Allah yang ditetir di buju sholikat itu ada aturan, misalnya itu berdoa Ataibatu Litaibina watayibuna Pokoknya walhasil ya hilang lah terus Alkobisat ulkobisina alkobisuna Alkobisat watayibatu Litaibina taibuna Iya ya Allah gak ada aturan Buju solikah itu pantasnya Lanang ya Ini sementara niat ini Saya batalkan, saya tak soleh dulu Baru nanti setelah saya soleh Jenengan yang harus ngikuti aturan Jenengan berjanji yang Harus dapet taibah Akhirnya kan gak banyak nuntut Saya kepengen di anak ini Alim, soleh, apal Quran Terus saya ke dunia nuntut Aku itu ngapal, ya Allah tahu Zaman mau beli, kok kepengen di anak soleh Ini sumbut orang Akhirnya mikir, kesti saya dulu Tak soleh dulu, tak apalkan Quran dulu Baru dungu anak Sama ini kan gak Saya goblok, terauh mampir goblok Anak mampir pindah, jadi orang pinter Ini sebetulnya dendam Saya mau melarangkan Atau anak-anak mampir Jadi sugi Saya tidak mau melarangkan Atau anak-anak mampir Jadi korban Itu keinginan atau keangkuan Jadi orang itu ke dunia Tapi kalau hukum itu tidak seperti itu Kalau saya mau melarangkan Itu mengatakan Ya saya sudah bisa Perti saat ini Tapi orang pinterkannya Jadi berjalan Jadi orang pinterkannya Mampir Atau anak-anak mampir Ya Betul Ketika ada diskusi ilmu Terus yang ada Faroid Misalnya Di pojok Terus yang ada Faroid mesti senang, tapi serang ya tapi tetap dungu, tapi sekadar itu sekadar itu saya dungu sapu jagad serobana atina fid dunya hasanah wafil akhrati hasanah wakinah karena saya akan fanatik, ambil ilmu saya akan fanatik jadi nanti saya akan ketemu pengirahan saya akan fanatik karena ilmu itu menjangkau semuanya dan ilmu itu juga yang dihiyuk baduwah dengan ilmu Allah disembah dengan Allah, dengan ilmu Allah dituati tanpa ilmu itu tidak bisa semua coba saya misalnya ya Allah, saya ingin menjadi orang suga yang barokah yang manfaat pertanyaannya, ukuran barokah itu apa? tidak suga ke dalam zakat maka orang suga ke dalam zakat orang suga ke dalam zakat